Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku kelas 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 2 anak soli-soliha cantik ganteng pinter dan semangat ya dan anak-anak pembelajaran matematika wajib kita kali ini kita akan meneruskan transformasi geometri Oke kita masuk ke bagian yang ketiga adalah rotasi sebelum kita masuk ke rotasi anak-anak atau ke masuk ke bagian perputaran diputer-puter nanti insyaallah ya maka ada satu pesan mumpung ini masih suasananya adalah suasana tanggal 10 November jadi hari apa 10 November hari pahlawan ya saya ingin mengingatkan kepada kalian satu hal pesan dari Bung Tomo ya Selamat hari pahlawan tanggal 10 November bentar ya kita lanjutkan anak-anak ya Selamat hari pahlawan tanggal 10 November ya ini pesannya Bung Tomo kita tunjukkan bahwa kita benar-benar orang yang ingin merdeka lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka jadi merdeka disini maksudnya anak-anak merdeka itu bebas dari segala hal ya bebas dari segala ketertindasan ketoliman kemudian kebodohan dan sebagainya ya semoga semangat 10 November ini membuat kita juga semangat lagi di dalam menapaki kehidupan kita ya apalagi kemarin sempat anak-anak ya kita denger ada pasangan artis meninggal dunia karena kecelakaan yang jelas mati itu sudah pasti anak-anak cuma mati dalam keadaan seperti apa itu adalah pilihan kita ya anak-anak kita langsung saja monggo silahkan buku modulnya dibuka ya buku modulnya dibuka sebentar saya tak keluar dulu dari PPT kita langsung masuk ke buku modul nah oke dibuka anak-anak halaman 49 oke sudah siap ya halaman 49 oke kita hari ini masuk kegiatan pembelajaran yang ketiga sebentar saya tak pakai epic pen supaya bisa oret-oret anak-anak ya oke anak-anak pembelajaran yang ketiga ini kita masuk kepada bagian rotasi atau perputaran nah tujuannya ada lima ini anak-anak itu memahami tentang pengertian rotasi dua menentukan rotasi titik terhadap pusat 0,0 kemudian yang ketiga menentukan rotasi kurva kota di titik sekarang kurva pusat 0,0 ini insya Allah rumpusnya sama anak-anak ya kemudian yang keempat menentukan rotasi titik terhadap pusat pusatnya bukan 0,0 jadi nanti rotasi itu dibagi dua anak-anak pusatnya 0,0 sama pusatnya bukan 0,0 kemudian yang terakhir menentukan rotasi kurva terhadap pusat A, B maaf anak-anak banyak iklan ya oke kita lanjutkan anak-anak apa sih rotasi itu kita bisa lihat di sini rotasi itu kita bisa lihat di dalam keseharian kita ya ada yang yang namanya komedi putar ya ngerti ya komedi putar ya ada yang namanya gangsing ada yang namanya kipas angin ada yang namanya jarum jam ya ini banyak sekali anak-anak oke kemudian apa sih rotasi itu jadi kalau kita lihat di sini rotasi itu adalah sebentar saya geser dulu ke bawah nah ini gambarnya anak main gangsing anak-anak ya jadi kalau main gangsing itu muternya itu bisa searah jarum jam atau berlawanan jarum jam kan begitu nah ini termasuk salah satu contoh rotasi rotasi itu apa sih rotasi itu adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik tersebut sejauh alfa derajat terhadap suatu titik tertentu makanya itu kita poin-poin yang perlu kita lihat ketika kita berbicara masalah rotasi adalah yang pertanda titik pusatnya apakah dia di pusatnya 0,0 ataukah pusatnya bukan 0,0 yang kedua besar sudutnya yaitu alfa ini tadi masih ingat ya kalau dia berlawanan arah jarum jam itu berarti dia positif kalau dia searah jarum jam dia negatif berlawanan berarti arahnya kesana anak ya kalau searah berarti arahnya kesana ya jadi kalau misalkan dia diputer berlawanan arah jarum jam sebanyak 90 derajat maka alfanya adalah 90 begini kalau dia diputer berlawanan arah maksud saya searah dengan jarum jam dengan sudut 90 derajat maka alfanya adalah min 90 derajat begini oke kemudian inilah yang ditunjukkan oleh arah sudut rotasi oke sudut itu apa yang jelas anak-anak sudut itu adalah garis yang menghubungkan titik asal dengan pusat rotasi yang menghubungkan titik bayangan dan pusat rotasi nanti insya Allah kita akan bahas lebih banyak lagi ya kalau terkait dengan rotasi oke kita geser dulu kita lihat dulu slide nya nah sekarang rumusnya anak-anak rumus rotasi yang pertama rotasi terhadap titik pusat 0,0 nah pusatnya disini anak-anak kita lihat rotasi pusatnya adalah disini ini pusatnya nah berarti saya punya benda A disini nah kemudian benda A ini saya puter ke A absen berarti puternya kesini anak-anak nah karena dia berlawanan arah jarum jam maka alfanya adalah positif anak-anak tinggal dihitung ini jaraknya berapa nah jarak antara garis ini dua garis ini itu adalah sudutnya oke jelas ya jelas insya Allah lanjut anak-anak kita lanjutkan nah lalu bagaimana dengan rumus yang kita pakai untuk rotasi dengan pusat 0,0 dan sudutnya sudutnya sudut utarnya adalah alfa maka kita punya rumus ini ya kos alfa min sin alfa sin alfa dan kos alfa dikali titik asalnya yaitu x sama y ini kalau dia pusatnya 0,0 anak-anak ya baik berlaku untuk titik maupun berlaku untuk kurva kita pakai ini nah sebagai contoh kita bisa lihat disini contohnya nomor 1 tentukan bayangan titik C 3,1 jika dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat dan berpusat di 0,0 ya jadi untuk contoh ini kita bisa langsung menggunakan anak-anak ini kan berarti saya punya titik C 3,1 saya rotasikan dengan pusat 0,0 pusat O ya gitu aja ya dan dia sudutnya adalah berlawanan arah jarum jam sebesar 90 berarti positif anak-anak ini oke sehingga dari sini ya langsung saja maka C absennya sama dengan langsung saja kita pakai rumus yang tadi gimana kos alfa min sin alfa min sin alfa sin alfa kos alfa dikali dengan titik asalnya tadi 3,1 ini titik asalnya oke berarti hasilnya adalah kita masukkan anak-anak alfanya berapa? 90 berarti kos 90 min sin 90 kemudian yang ini sin 90 dan kos 90 masih ingat ya sin 90 adalah 1 kos 90 adalah 0 berarti kita bisa lihat di sini ini adalah 0 oke ini adalah 1 ini adalah 1 ini adalah 0 ya dikali dengan 3,1 sehingga kita bisa lihat di sini ini 0 nak nah ini kan sin 91 berhubung di sini ada min berarti min 1 ini sin 90 adalah 1 ini adalah 0 dikali dengan 3,1 nah cara mengalikannya bagaimana? kita pakai matrik anak-anak ya matrik itu baris dikali kolom 0 dikali 3 berarti 0 oke min 1 dikali 1 adalah min 1 begini anak-anak ini yang atas yang bawah 1 dikali 3 adalah 3 oke 0 dikali 1 adalah 0 sehingga hasilnya saya tahu di sini saja 0 tambah min 1 dengan min 1 3 tambah 0 adalah 3 ini anak-anak bayangannya detik C jika dia diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0 oke coba kita cek kita cek di bawah benar gak sih jawaban kita yang ini anak-anak benar ya min 1,3 oke bisa ya bisa lanjut nomor berikutnya nomor 2 garis 3x min 4y plus 12 sama dengan 0 dirotasikan sebesar 180 terhadap titik pusat 0,0 ya berarti kalau gak ada tulisannya dia berlawanan arah jarum jam atau searah ini dianggap ya alfanya ini anak ya maksudnya kita ambil yang positif begitu oke persamaan hasil persamaan garis hasil rotasi itu adalah bagaimana tentunya kita masih ingat ya kalau misalkan kita punya soal seperti ini jadi saya punya 3 punya garis 3x min 4y plus 12 sama dengan 0 oke kita rotasikan dia dengan pusat 0,0 sudutnya 180 derajat maka dia jadi apa tentunya kita masih ingat ya kita ketika bentuknya kurva ataupun garis ataupun apa bentuknya maka kita bawa kita bawa ke titik dulu anak-anak kalau kita bawa ke titik titiknya adalah xy begitu ya kita rotasikan berarti xy kita rotasikan dengan 0,180 maka hasilnya adalah x absen dan y absen kan gitu anak-anak ya nah dimana x absen dan y absen ini rumusnya adalah yuk kita masukkan persamaan atau rumus jadi rotasinya cos alpha min sin alpha kemudian sin alpha cos alpha gini dikali dengan titik asalnya titik asalnya adalah x dengan y begini oke sehingga dari sini kita masukkannya 180 berarti cos 180 min sin 180 ini sin 180 ini adalah cos 180 dikali xy masih inget ya cos 180 ini adalah min 1 masih inget ya oke sin 180 ini adalah 0 oke sin 180 ini adalah 0 cos 180 ini adalah min 1 jadi tulisannya harus min 1 min 0 min 0 ya nah ada minnya ya ini 0 ini min 1 nah min 0 disini 0 kok di min kan tetap 0 nak ya berarti kita bisa tulis disini min 1 0 0 min 1 begini ya nak dikali xy ini adalah x absen y absen begini oke sehingga x absen sama dengan saya tulis disini ya gak cukup ya x absen y absen sama dengan yuk oke baris dikali kolom min 1 dikali x ya berarti min x oke 0 dikali y berarti 0 yang bawah anak-anak baris kedua 0 dikali x adalah 0 oke min 1 dikali y adalah min y begini sehingga x absen y absen nya adalah min x yang atas yang bawah adalah min y begini anak-anak oke terus yang ditanya apa dari pertanyaan kita yang ditanya adalah garis jadi kita punya garis 3x min 4y plus 12 sama dengan 0 bentuknya adalah xy bukan x absen y absen berarti dari sini kita punya x absen sama dengan min x ini ya ini sama dengan ini maka x doang sama dengan min x absen begini anak-anak satunya juga sama yang y yang y y absen sama dengan min y ini ya maka y tok sama dengan min y absen nah untuk xy yang ada di sini kita ganti yang ini sama yang ini anak-anak x nya itu diganti min x absen saya tulis ya berarti 3 dikali min x absen begitu dikurangi 4 dikali min y absen begini ya min y absen y tambah 12 sama dengan 0 hasilnya adalah 3 dikali min min 3 anak-anak ya min 3 x absen begitu min dikali min plus 4 y absen begitu ditambah 12 sama dengan 0 selesai anak-anak ini loh bayangannya sehingga kalau kita tulis hasil akhirnya absennya dihilangin min 3 x ditambah 4 y plus 12 sama dengan 0 selesai oke coba kita cek benar nggak jawaban kita ini ya min 3 x plus 4 y plus 12 sama dengan 0 sama oke itu contohnya anak-anak contohnya rotasi pada dengan titik pusat 0,0 sekarang contoh berikutnya sebelum kita masuk ke contoh kita masuk ke rumusnya dulu tapi bagaimana misalkan kalau rotasi diputer benda itu diputer pusatnya bukan 0,0 tapi A,B apa yang harus kita lakukan maka rumusnya berbeda sedikit anak-anak rumusnya berbeda sedikit ini rumusnya nah tadi kan ini doang ya ini doang langsung x sama y ini nggak ada sekarang ditambah x dikurangi pusatnya y dikurangi pusatnya ditambah pusat begitu tambahnya ini anak-anak oke ini dioperasikan dulu kemudian dikali dengan ini baru ditambahkan dengan A,B kita coba ya kita coba soal nomor 1 oke soal nomor 1 tentukan bayangan titik C 3,1 jika dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat dan berpusat di 2,4 jadi saya punya C 3,1 saya rotasikan dengan pusat pusatnya adalah 2,4 bukan 0,0 kemudian sudutnya adalah 90 derajat dia berlawanan arah berarti positif anak-anak ya nah begini maka C absennya jadi apa ini C saja ya sebentar nah ini C saja oke ini jadi apa begitu makanya itu C absennya langsung saja kita tunjuk poin anak-anak gimana ini rumusnya cos alfa sin alfa yang ini adalah sin alfa ini adalah cos alfa harusnya kan dikali begini doang kayak tadi kalau pusatnya 0,0 tapi kalau pusatnya A,B gak begini doang dia dikurangi pusatnya begini terakhir ditambah dengan pusatnya begitu ya bedanya itu saja berarti kita coba yuk cari C absennya berarti sudutnya berapa 90 ya berarti cos 90 min sin 90 kemudian sin 90 cos 90 dikali dengan X,Y nya mana X,Y nya adalah 3,1 ini ya dikurangi A,B nya mana A,B nya adalah pusatnya 2,4 oke ditambah dengan pusatnya begini anak-anak sekarang oke sehingga hasilnya cos 90 adalah 0 sin 90 adalah 1 sin 90 ini 1 sin 90 maaf cos 90 adalah 0 berarti hasilnya 0 ini kan 1 nak ya 1 dikali min berarti min 1 ini adalah 1 ini adalah 0 oke dikali dengan 3 kurangi 2 berapa ya 1 1 dikurangi 4 berapa min 3 nah begini ditambah 2,4 yuk kita operasikan yuk 0 dikali 1 0 min 1 dikali min 3 plus 3 1 dikali 1 adalah 1 0 dikali min 3 adalah 0 oke ditambah dengan 2,4 hasilnya adalah 0 tambah 3 itu 3,3 tambah 2 adalah 5 1 kurangi 0 adalah 1 1 tambah 4 adalah 5 selesai anak-anak jadi C absen bayangannya setelah diputar 90 derajat dengan pusat 3,3 maaf dengan pusat 2,4 maka dia titiknya itu menjadi 5,5 kita cek ya bismillah semoga bener anak-anak oke kita cek bawahnya nah 4,5 ini saya keliru kah ini yang keliru anak-anak ya ya 3 tambah 2 kan 5 ya harusnya ya ini 5 ya keliru ya nah ini yang bikin modul ini juga manusia jadi kalau misalkan ada keliru bisa kalian betulkan dan harus dimaklumi ya anak-anak ya ya insyaallah semua dari kita itu tidak ada yang luput dari kesalahan makanya itu Allah benar-benar memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat untuk mengakui kesalahan dan sebagainya untuk menintrospeksi diri supaya ke depannya lebih baik dan lebih baik lagi oke kita anak-anak ya contohnya sudah sekarang contoh yang kedua contoh yang terakhir ini insyaallah kita masuk contoh yang kedua oke coba saya kecilkan dulu biar ada sepis anak-anak sepisnya kurang besar oke kita masuk contoh yang kedua garis garis 3x-4y plus 12 sama dengan 0 dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 1,2 persamaan garis rotasi itu adalah berapa oke persamaan bayangannya berarti anak-anak berarti saya punya garis 3x-4y plus 12 sama dengan 0 saya rotasikan dengan pusat 1,2 titiknya adalah sudutnya adalah 180 derajat maka dia bayangannya menjadi apa kalau garis bayangannya garis ya sama dengan hal kita kita ngaca ya bayangannya bayangan kita lah bu Amel ngaca ya bayangannya yang ada di cermin pasti bu Amel nggak mungkin song 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 nggak mungkin ya kalau song 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 berarti ini ya ada jinnya kan begitu yang ngaca kita ya kita ya kalau misalkan yang yang terputar itu garis maka nanti hasilnya juga garis oke lanjut ya nah ini bagaimana seperti ini ya diganti titik dulu sama kayak tadi ya titiknya gimana saya punya titik x y kemudian saya refleksikan sorry saya rotasikan dengan pusat 1,2 kemudian sudutnya adalah 180 derajat maka hasilnya adalah x absen y absen gini ya gimana x absen y absen rumusnya adalah cos alfa min sin alfa sin alfa cos alfa oke dikali dengan x y titik asalnya dikurangi dengan pusat a sama b ditambah dengan pusat a sama b begini oke sehingga dari sini kita punya yuk cos berapa 180 ya ini berarti ya berarti cos 180 min sin 180 ini adalah sin 180 ini cos 180 dikali dengan x y mana x y nya anak-anak x y nya x y saja kan ini garis kita gak punya ya sudah x y saja oke dikurangi pusatnya mana pusatnya ini 1,2 nah berarti pusatnya 1,2 ditambah pusat ditambah 1,2 begini aja oke terus lanjut cos 180 berapa cos 180 adalah min 1 ya sin 180 itu adalah 0 0 dikali min itu juga 0 oke sin 180 ini juga 0 cos 180 adalah min 1 sehingga dari sini anak-anak kita punya min 1 ini kan min 0 nak ya 0 gitu aja ya min 0 itu kan gak ada ini juga 0 ini adalah min 1 dikali x min 1 y min 2 ditambah 1,2 begini anak oke sehingga selanjutnya yuk min 1 dikali x min 1 ya tinggal ngali min 1 dikali x min x ya min 1 dikali min 1 plus 1 0 dikali y min 2 0 oke yang bawah anak-anak 0 dikali x min 1 yuk 0 dikali ini min 1 dikali y adalah min y min 1 dikali min 2 adalah plus 4 begini ditambah dengan 1,2 hasilnya berapa nih min x min x ditambah sebentar anak-anak min x min 1 bener ya min x ditambah 1 ditambah 1 ya berarti min x plus 2 gini ya yang ini min y ditambah 4 ditambah 2 berarti sebentar sebentar saya keliru ya ini 0 oh keliru anak-anak ya sebentar kita hapus dulu ini bukan 4 ini ya saya keliru min y ditambah ini aja oke kita cek ulang ya ini dikali ini tuh ini ya ini kali ini 0 dikali 0 min 1 dikali y min y min 1 dikali min 2 plus 2 oke berarti min y plus 4 anak-anak ya nah begini sehingga dari sini saya pakai bulpen yang lain aja biar gak sama gini oke jadi dari sini kita punya x absen y absen sama dengan langsung ini ya min x plus 2 sama min y plus 4 kita bisa lihat beda anaknya ini bedanya dimana sih ini anak nah sebentar bedanya disini nah ini harusnya kan 1 ya ini salah ketek jadinya 2 oke tau ya bedanya ya oke sehingga dari sini kita punya x absen adalah min x plus 2 maka dari sini x duangnya apa ini dipindah ke kiri berarti x ini dipindah ke kanan berarti min x begini ini yang kita pakai oke satunya ya y absen sama dengan min y plus 4 y nya pindah sana berarti y tok oke y absen nya pindah ke kanan adalah min y absen ditambah 4 begini anak oke sehingga dari sini inilah yang kita pakai yang ada centang bilunya ini yang kita pakai tadi titiknya berapa garisnya berapa 3x min 4y plus 12 saya tulis di sini ya 3x min 4y plus 12 sama dengan 0 x nya diganti diganti mana ganti ini ya berarti 3 dikali x absen min ya min x absen ditambah 2 gini min 4 y nya y nya ini ya min y absen ditambah 4 min y absen ditambah 4 ditambah 12 sama dengan 0 oke kita kalikan anak-anak 3 kali min berarti min 3x absen 3 dikali 2 adalah 6 min 4 dikali min y adalah plus 4y gini min 4 dikali 4 adalah min 16 gini min 4 sorry sudah selesai ditambah 12 nah hasilnya adalah sebentar ini absennya ini oke hasilnya adalah absennya kita hilangkan semua maka min 3x ditambah 4y ini ya 6 ditambah min 16 min 10 min 10 ditambah 12 berarti 2 plus 2 ini anak-anak bayang yuk kita cek yuk 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 enggak sih oh dari sini kita sudah salah yuk enggak apa-apa deh pasti nanti ini pembahasannya sampai bawah juga salah terketeng aja sudah salah kok ya tuh yuk yuk nintiga x plus 4y kita nanti dua di sini lima oke enggak masalah ya semoga nanti ketika kita ngerjakan tugas-tugasnya tidak ada yang salah oke anak-anak eeum enggak paham ya Insyaallah nanti berikutnya kita akan bahas terkait dengan latihan soal ini Oke silahkan coba dulu ya ya anak-anak mungkin itu saja dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh